Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 91 Setelah mendengar bahwa Ye Kiyu akan pergi dengan kedua polisi itu, Lin Jingjian cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, Ye Kiyu, mereka tidak punya bukti, kamu tidak perlu pergi bersama mereka. Saudari Lin, tidak apa-apa. Ye Kiyu tersenyum, polisi hanya meminta saya untuk bekerja sama dalam penyelidikan, bukan menangkap saya. Selain itu, Anda tidak akan salah orang baik dalam kasus ini, kan? Yakinlah, Tuan Ye, kami tidak akan pernah salah menilai orang baik. Seorang polisi segera mengungkapkan sikapnya. Polisi lain memberi isyarat mengundang dan berkata, Tuan Ye, tolong! Saudari Lin, aku akan pergi bersama mereka dulu, dan kamu beristirahat dengan baik di rumah. Tuan Lin, maafkan saya, saya mengganggu Anda. Kedua polisi itu membawa Ye Kiyu dan segera pergi karena takut terkapar. Begitu mereka pergi, Lin Jing Kian mengeluarkan telepon dan menelepon. Segera, ada suara dingin di ujung telepon. Halo, ini Bai Bing. Ini aku. Terkunci! Begitu Lin Jing Kian berbicara, Bai Bing menutup telepon. Wanita bau ini benar-benar menutup telepon saya dan membuat saya sangat marah. Lin Jing Kian terus menelpon Bai Bing, tetapi tidak ada yang menjawab. Setelah beberapa saat, Lin Jing Kian hanya mengirim pesan teks ke Bai Bing. Bai Bing, Ye Kiyu ditangkap oleh polisi. Setelah mengirim pesan singkat ini, telepon Lin Jing Jing berdering hanya dalam dua detik. Melihat bahwa ID penelepon adalah nomor Bai Bing, Lin Jing Kian memiliki senyum kemenangan di sudut mulutnya. Dia menekan tombol jawab dan bertanya, Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apa yang terjadi pada Ye Kiyu? Mengapa polisi menangkapnya? Tanya Bai Bing. Lin Jing Jing berkata, Tubuh Kuo Xiaocong ditemukan, Dan polisi mengatakan dia ingin dia bekerja sama dalam penyelidikan. Apa? Seru Bai Bing. Lin Jing Jing berkata, Bai Bing, Jika polisi mendatangi Anda dan menanyakan apa yang harus Anda lakukan dengan Ye Kiyu pagi itu, Anda akan mengatakan bahwa Anda menemani Ye Kiyu ke Gunung Yunwu untuk melihat Raja Naga, dan jangan katakan apa-apa lagi. Begitu. Ye Kiyu, akankah terjadi sesuatu? Bai Bing bertanya dengan cemas. Kenapa? Apakah kamu benar-benar menyukai Ye Kiyu? Saya katakan, Ye Kiyu adalah laki-laki saya. Jika Anda benar-benar menyukainya, saya tidak keberatan membaginya dengan Anda. Tetapi katakanlah itu dengan saya, Anda hanya bisa menjadi kecil. Bah! Bai Bing menutup telepon dengan marah. Sudut mulut Lin Jing Kiyan sedikit melengkung, dan ekspresinya cukup penuh kemenangan. Ruang interogasi. Dua polisi duduk di seberang Ye Kiyu. Tuan Ye, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan berikutnya dan berharap Anda menjawab dengan jujur. Kata seorang polisi. Bagus. Maaf, siapa namamu? Apakah kalian semua tidak tahu? Ahem, ini adalah prosedur interogasi. Tolong jawab Tuan Ye dengan segala cara. Namaku Ye Kiyu. Jenis Kelamin. Ye Kiyu memandang polisi yang sedang menginterogasi dengan takjub. Tidak, kamu bahkan tidak melihat jenis kelaminku. Ahem, Tuan Ye, ini juga prosedur interogasi. Pria. Usia. Dua puluh tiga setengah tahun. Kebangsaan. Han. Permisi, apakah Anda membunuh Kuo Xiao Chong? Kedua petugas polisi itu menatap Ye Kiyu dengan mata tajam. Tidak. Ye Kiyu langsung menyangkal. Tapi ayah Kuo Xiao Chong, Kuo Da'an, menamaimu dan berkata bahwa kamu membunuh Kuo Xiao Chong. Apa yang ingin kamu katakan tentang tuduhan Kuo Da'an? Wakil dekan Kuo sengaja menjebaknya. Mengapa kamu mengatakan itu? Karena saya telah mengalahkan Kuo Xiao Chong. Ye Kiyu berkata, Kuo Xiao Chong merampok pacar saya, dan setelah menjiplak catatan medis saya, dia memukuli saya dan menjebak saya karena menyalin catatan medisnya. Karena alasan ini, saya hampir dikeluarkan dari rumah sakit. Dia sedang makan. Apa yang baru saja Anda katakan menunjukkan bahwa Anda sangat membenci Kuo Xiao Chong? Apakah ini motif pembunuhan Anda? Aku berkata, aku tidak membunuhnya. Ye Kiyu berkata, Kuo Xiao Chong juga mengandalkan ayahnya sebagai wakil presiden eksekutif, dan melakukan kejahatan untuk kejahatan dan melakukan semua hal buruk. Sejujurnya, kematian bukanlah kasihan. Kami akan menyelidiki urusan Kuo Xiao Chong. Ada satu pertanyaan lagi. Pada pagi hari hilangnya Kuo Xiao Chong, Anda pergi ke bangsal untuk mencarinya, tetapi tidak menemukannya. Hanya Sang Lili yang hadir pada saat itu. Kemudian Anda pergi. Rumah sakit dengan Bai Bing, Direktur Departemen Anda. Apa yang Anda lakukan? Pergi ke sana, tanya polisi itu. Direktur Bai dan saya pergi ke Gunung Yunwu untuk menemui Raja Naga. Kedua polisi itu saling bertukar pandang, dan keduanya melihat kesungguhan di mata masing-masing. Tidak masalah jika Ye Kiyu terlibat dengan Lin Jingkian, kenapa dia juga tahu bos pasukan bawah tanah di Jiangzhou? Ngomong-ngomong, apa hubunganmu dan Bai Bing? Tanya polisi itu lagi. Ye Kiyu berkata, tidak bisakah aku menjawab pertanyaan ini? Tidak. Anda harus menjawab. Yah, aku bisa memberitahumu tentang ini, tetapi kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Ye Kiyu perlahan berkata, karena Bai Bing adalah pacarku. Bukankah pacarmu Presiden Lin? Ya, Sister Lin juga pacarku. Sialan, Bajingan! Kedua polisi itu sangat marah. Hari-hari ini, terlalu sulit untuk menemukan pacar. Anak ini baik. Dia tidak hanya menemukan dua pacar, tetapi dia juga dua wanita cantik yang terkenal di Jiangzhou. Bagaimana bisa? Seorang polisi sangat marah sehingga dia berteriak kepada Ye Kiyu. Kamu mempermainkan perasaan orang lain dan melanggar moral. Saya pikir Anda melakukan kesalahan. Sister Lin dan Direktur Bai mengetahui keberadaan satu sama lain dan hubungan antara satu sama lain dan saya. Mereka rukun. Hari. Kedua polisi itu menatap Ye Kiyu, sekelompok kecemburuan di hati mereka. Kami punya satu pertanyaan lagi. Setelah setengah jam, Ye Kiyu keluar dari kantor polisi dan begitu dia berjalan ke pintu, dia marah pada Kuo. Yang mengejutkan Ye Kiyu, setelah tidak melihatnya hanya dalam satu hari, Kuo danang tampak seperti dia telah berubah. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya yang suram berkerut padat. Semangat tinggi. Melihat Ye Kiyu, ekspresi marah Kuo dan di wajahnya tampak seperti dia telah melihat hantu. Dia menunjuk ke arah Ye Kiyu dan berkata, Apakah kamu tidak ditangkap oleh polisi? Mengapa kamu keluar? Ye Kiyu tersenyum dan berkata, Polisi mengatakan bahwa saya tidak bersalah, jadi mereka melepaskan saya. Tidak mungkin. Kuo da merau. Kamu membunuh Xiaocong. Kamu adalah seorang pembunuh. Wakil dekan Kuo. Kamu bisa makan nasi, tetapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Kamu bilang aku membunuh Kuo Xiaocong. Apakah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Kamu bahkan tidak punya bukti, jadi mengapa memanggilku pembunuh? Kamu bicara omong kosong, hati-hati saya menuntut Anda untuk fitnah. Kamu-kamu, Kuo da sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Ye Kiyu berkata, banyak tindakan tidak benar akan membunuh diri sendiri. Kuo Xiaocong telah melakukan kesalahan, dia penuh dengan kejahatan, dan ada lebih dari kematian yang bersalah. Sebagai ayahnya, Anda tidak dapat menghindari kesalahan jika Anda tidak melakukannya. Angkat ayah baptis, tapi sekarang aku masih ingin mengatakan padamu, wakil dekan Kuo, duka dan perubahannya. Ye Kiyu, kamu tidak ingin menjadi sombong, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, gigit. Sebelum kata-kata marah Kuo selesai, telepon tiba-tiba berdering. Melihat ID penelepon adalah nomor telepon dekan, Kuo da dengan marah menahan amarahnya dan bertanya, Din, ada apa? Kuo sangat marah, sekarang saya secara resmi memberitahu Anda atas nama organisasi bahwa Anda telah dipecat. Bab 92 Usir aku Kuo da membeku sejenak, dan buru-buru bertanya, Din, apakah kamu membuat kesalahan, mengapa kamu mengusirku? Jika kamu ingin orang mengetahuinya, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Kuo tua, halaman sudah tahu apa yang kamu lakukan. Kuo da semakin malu, Din, apa yang kulakukan? Lau Kuo, beberapa hal membosankan jika dikatakan sampai selesai. Kuo danang berteriak, Presiden, Anda harus menjelaskan kepada saya bahwa saya telah bekerja sangat keras di rumah sakit selama bertahun-tahun. Bahkan jika saya tidak memiliki kredit, saya masih harus bekerja keras. Mengapa saya harus dikeluarkan? YeQ bisa mendengar dengan jelas di sampingnya, dan dia terkejut. Halaman akan segera mengusir Kuo daan. Bukankah ini terlalu tiba-tiba? Kuo sangat marah, karena kamu harus mencari tahu, maka aku akan memberitahumu secara langsung. Dekan berkata, Kamu telah menerima amplop merah dari pasien sejak hari pertama kamu masuk rumah sakit. Kamu ingat hukumannya? Siapa tahu bahwa Anda tidak tahu bagaimana untuk bertobat, dan setelah menjadi wakil presiden eksekutif, Anda menjadi lebih buruk? Menurut laporan anonim, hanya dalam dua tahun terakhir, Anda telah menerima lebih dari 4 juta amplop merah. Adapun daftar rokok dan anggur terkenal, ada banyak sekali. Keringat dingin muncul di dahi kuoda, dan berkata dengan cemas, Din, jangan percaya apa yang orang lain katakan, ini semua fitnah. Aku tahu kamu akan berdalih. Yah, selain menerima amplop merah, gayamu juga sangat bermasalah. Kami sudah tahu tentang kamu dan kepala perawat penyakit dalam. Ledakan! Pikiran kuodal kosong, seperti disambar petir. Dia tidak bisa mengerti bahwa masalah antara dia dan kepala perawat penyakit dalam sangat tersembunyi, bagaimana rumah sakit bisa mengetahuinya? Kuotua, bukan karena aku mengatakan kamu, kamu benar-benar bukan orang. Kepala perawat Departemen Penyakit dalam keguguran dua kali untukmu. Dengan kata-kata modis saat ini, kamu adalah bajingan. Presiden, bahkan jika ada masalah dengan gaya saya, saya tidak akan diusir? Bisakah saya tidak menjadi wakil presiden eksekutif dan membiarkan saya tinggal di halaman? Lau Kuo, kenapa kamu tidak mengerti? Aku hanya seorang dekan, dan levelku hanya setengah level lebih tinggi darimu. Bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk mengeluarkanmu? Itu adalah atasan yang ingin mengeluarkanmu. Unggul? Maksud Anda Biro Kesehatan? Saya tidak tahu siapa itu. Dua puluh menit yang lalu, saya menyerahkan surat laporan kepadanya, dan semuanya ditujukan kepada Anda, dan buktinya meyakinkan. Dekan berkata, selain gaya kerja, masalah keuangan Anda juga sangat serius, dan pengaturan personel rumah sakit, Anda juga memiliki favoritisme dan kronisme. Sekarang Anda memiliki semua hal di atas. Ini bukan hal yang paling mengerikan. Yang paling menakutkan adalah temanmu, kepala perawat Departemen Penyakit Dalam, akan melaporkanmu dengan nama asli. Apa? Kuo Danang tidak percaya, dan berkata, aku sangat baik padanya, mengapa dia harus melaporkanku? Ayolah, kamu telah menyebabkan keguguran dua kali. Ini juga baik untuknya? Jangan lupa, mereka punya keluarga. Din, apakah ada cara? Aku, aku mohon. Oh, Lau Kuo, lakukan sendiri. Terkunci. Telepon ditutup. Kuo Danang dengan marah membeku di tempat, tercengang. Setelah bekerja keras selama beberapa dekade, ia akhirnya naik ke posisi Wakil Presiden Eksekutif Rumah Sakit Jiangsu. Selain itu, dekan dalam kondisi kesehatan yang buruk dan dalam masa pemulihan sepanjang tahun, pada dasarnya bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan ukuran rumah sakit. Belum lama ini, Kuo Danang pergi mencari atasan seniornya. Atasan senior mengungkapkan bahwa dekan pensiun, jadi Kuo Danang harus menjadi dekan. Siapa tahu, berapa lama sebelum dia dipecat dan kerja keras selama puluhan tahun sia-sia. Untuk sesaat, Kuo Daang merasa kedinginan. Pada saat ini, suara Ye Kiu terdengar dari samping dan tersenyum, Wakil dekan Kuo. Apa yang saya katakan barusan adalah bahwa jika Anda melakukan lebih banyak ketidakadilan, Anda akan mati. Orang ini, jika dia melakukan terlalu banyak hal buruk, dia akan mati. Membalas cepat atau lambat. Kuo Danang kembali sadar, menunjuk ke Ye Kiu dan berteriak dengan marah. Begitu, kamu melaporkanku, itu pasti kamu. Aku, aku bertarung denganmu. Kuo Danang tampak buas dan bergegas ke Ye Kiu ketika dia selesai berbicara. Namun, saat dia bergerak, telepon berdering lagi. Kuo Danang berhenti dengan marah dan melirik teleponnya dan menemukan bahwa istrinya sedang membuka video WeChat untuknya. Huh, tunggu sebentar lalu bersihkan dirimu. Kuo Danang mengirim kata-kata kejam kepada Ye Kiu lalu menyambungkan ke video dan bertanya, Istri, di mana kamu? Dengan siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Hahaha, apa yang kita lakukan? Tidak bisakah kamu melihatnya? Dari sudut pandang Ye Kiu, Anda bisa melihat dalam rekaman video, seorang wanita menawan dengan kaki melingkari pinggang seorang pria muda berotot, terengah-engah. Adapun apa yang Anda lakukan, siapapun yang tahu sedikit tentang fisiologi mengetahuinya. Kamu jalang, kamu benar-benar berhubungan dengan pria lain di belakangku, aku, aku membunuhmu. Mata Kuo Danang merah karena marah. Ingin membunuhku? Hahaha, ayolah, aku di luar negeri sekarang. Istri Kuo yang marah tertawa. Kenapa kamu menghianatiku? Aku sangat malu untuk bertanya mengapa aku menghianatimu. Hanya tusuk gigi kecilmu yang tidak bisa bertahan selama lima detik. Biarkan wanita tuaku menjadi janda selama bertahun-tahun. Hanya sekarang aku menghianatimu dan itu lebih murah untukmu. Anda? Saya membuat video ini untuk memberi tahu Anda bahwa semua uang yang Anda simpan di bank asing telah ditransfer oleh saya dan bahwa vila Anda di Jiangsu juga dijual oleh saya. Sejak saat itu, kami berdua menghancurkan segalanya. Kamu bajingan, aku. Video ditutup sebelum kutukan kuoda selesai. Terkunci! Kuoda dengan marah melemparkan teleponnya ke tanah dan berteriak. Pelacur, gunakan uang lauzu untuk menemukan pria liar. Aku tidak pernah selesai denganmu. Ye Kiu mencibir, wakil presiden kuo. Apakah Anda bersalah karena terlalu tua tahun ini? Pertama, putra Anda meninggal dan kemudian Anda dikeluarkan dari rumah sakit. Sekarang istri Anda mengenakan topi untuk Anda. Hidup Anda benar-benar berwarna. Kamu bajingan, aku membunuhmu. Sebelum kuodaan selesai berbicara, kelopak matanya tiba-tiba menjadi pucat dan dia jatuh ke tanah dengan candang. Pada saat yang sama, di dalam rumah sakit swasta kelas atas di Jiangsu, You Hao, Li Qian Cheng, dan Feng Yoling sedang merencanakan. Muda, apakah Tuan Muda Xiao baik-baik saja? Tanya You Hao. Feng Yoling bersandar di ranjang rumah sakit dan berkata dengan sungguh-sungguh, kaki Tuan Muda Xiao patah. Para ahli mengatakan bahwa Tuan Muda Xiao hanya perlu duduk di kursi roda sepanjang hidupnya. Apa? You Hao dan Li Qian Cheng terkejut. Meskipun pada malam kejadian, mereka tahu bahwa kaki kaisar Xiao Qing mungkin patah, tetapi pada saat ini mereka masih terkejut ketika mendengar pernyataan pribadi Feng Yoling. Feng Yoling mengikuti dan berkata, Tuan Muda Xiao sangat marah sekarang dan memerintahkan kita untuk membunuh Ye Q. Jika tidak, dia akan membunuh kita. Ye Q sangat cakep, terlalu sulit untuk membunuhnya. You Hao mengerutkan kening. Aku sudah memikirkan cara. Feng Yoling berkata, Meskipun tidak mudah untuk membunuh Ye Q, jauh lebih mudah untuk membunuh orang lain. You Hao segera bereaksi dan berkata dengan kaget, Maksudmu Lin Jingyi. Itu benar. Feng Yoling berkata dengan membunuh, Bunuh Lin Jingjin dulu, lalu Ye Q. Bab 93. Hari berikutnya, ketika Ye Q pergi bekerja di rumah sakit, dia mendengar sebuah berita. Kuo dalam menderita karena kehilangan putra kesayangannya dan dikeluarkan dari rumah sakit di bawah pukulan ganda, ia menderita masalah mental. Pria itu telah dikirim ke rumah sakit jiwa untuk perawatan. Ye Q tahu itu, sebenarnya, itu bukan pukulan ganda, tetapi pukulan empat kali lipat istri marah kuoda tidak hanya mengambil uang dan melarikan diri, tetapi juga mengenakan topi hijau padanya. Men, jika kamu melakukan terlalu banyak hal buruk, kamu akan mendapatkan pembalasan cepat atau lambat. Ye Q berkata dengan emosi. bekerja selama sehari. Setelah pulang kerja, dia pergi mencari Lin Jingqian. Senja. Ye Q mendorong Lin Jingjin ke depan dan perlahan berjalan di sepanjang jalan setapak di tepi danau. Matahari terbenam jatuh di wajah Lin Jingjin, membuatnya tampak seperti peri dengan kecantikan tertinggi. Saudari Lin, orang yang melaporkan kemarahan kuoda, apakah itu kamu? Ye Q bertanya dengan lembut. Menurutmu kenapa itu aku? Lin Jingqian bertanya balik. Karena ketika aku dalam bahaya, kamu selalu berdiri untuk melindungiku. Bahkan, dalam perjalanan kembali dari kantor polisi kemarin, Ye Q telah memikirkan siapa yang telah melaporkan kuoda Ang. Selain itu, hanya butuh setengah jam untuk membuat rumah sakit mengeluarkan kuodaan benar-benar seorang pria yang bisa melakukan ini. Ye Q memikirkannya, dan di antara orang-orang yang dia kenal, hanya Raja Naga, Bai Bing, dan Lin Jingqian yang memiliki kemampuan ini. Ketika dia dibawa pergi oleh polisi, Raja Naga dan Bai Bing tidak mengetahuinya, jadi itu hanya Lin Jingqian. Selain itu, kecepatan dan kekejaman gerakannya sesuai dengan karakter halus Lin. Sebenarnya, ketika saya tahu bahwa Anda dan kuoda Nang dan ayah dan anak memiliki konflik, saya sudah mulai menyelidiki mereka secara diam-diam, tetapi yang tidak saya duga adalah bahwa baik ayah maupun anak bukanlah hal yang baik. Yang satu lebih membenci daripada yang lain. lainnya, Lin Jingjing berkata, hanya dalam dua tahun, kuoda Nang menerima lebih dari 4 juta yuan dalam amplop merah. Dia bahkan meminta pasien dan anggota keluarga yang tidak mampu membeli amplop merah untuk amplop merah. Tahukah Anda bahwa tahun lalu ada seorang anak yang sakit parah dan sekarat? Dia harus menjalani transplantasi ginjal untuk bertahan hidup. Saat itu, rumah sakit kebetulan memiliki sumber ginjal yang cocok, tetapi kuo dana tidak mengaturnya. Operasi untuk hidup dan mati, dan dia bilang dia ingin sumber ginjal beri dia setengah juta. Akhirnya, orang tua dari anak itu menjual semua rumah, mengumpulkan 500 ribu yuan dan memberikannya kepada kuodaan, sehingga dia bisa mendapatkan sumber ginjalnya. Ini hanya salah satu dari banyak contoh. Ling Jingkian berkata dengan wajah marah, di era ini, dokter yang menerima amplop merah sebenarnya tidak terkecuali, tetapi dokter seperti kuo danu yang meminta amplop merah tanpa petunjuk jarang terjadi. Dia hanyalah sampah di dunia medis. Ye Q berkata, aku tahu bahwa kuo dalam bukanlah orang baik, tapi aku tidak menyangka dia begitu jahat. Untungnya, dia diusir dari halaman, kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan dirugikan. Masa depan. Ye Q, apakah kamu menerima amplop merah dari seorang pasien? Lin Jingkian bertanya tiba-tiba. Diterima. Ye Q berkata tanpa menyembunyikan sedikitpun, beberapa pasien akan memasukkan amplop merah ketika mereka pergi menemui dokter. Pada awalnya, saya hanya menolak dan kemudian saya dilatih oleh Direktur Bai. Oh! Lin Jingkian mencibir, Bai Bing terlihat tinggi dan tampan, tetapi dia tidak berharap menjadi orang yang serakah. Saudari Lin, Anda salah paham. Meskipun Direktur Bai terkadang menerima amplop merah dari pasien, dia akan menemukan cara untuk mengembalikan amplop merah kepada pasien setelah melihat penyakitnya. Jika pasien bersikeras tidak menginginkan amplop merah, dia akan berikan amplop merah kepada pasien. Di dalam biaya rawat inak, Lin Jingkian bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan dengan masalah seperti itu? Bisakah kamu tidak menerimanya? Ye Q menjelaskan, pasien memberi dokter amplop merah, berharap dokter bisa lebih perhatian dan serius saat menemui dokter. Jika dokter tidak menerimanya, maka pasien akan merasa tidak nyaman. Terkadang kami sementara menerima amplop merah hanya untuk berharap bahwa pasien bisa merasa lega. Inilah yang diajarkan Direktur Bai kepada saya. Ternyata memang begitu. Sepertinya aku salah paham tentang Bai Bing. Ye Q bertanya lagi, apakah Kuodaan punya pertanyaan lain? Ada banyak masalah. Lin Jingjing berkata, dia bekerja sama dengan perusahaan farmasi untuk memperkenalkan obat-obatan ke rumah sakit Jiangsu, dan dia mengambil potongan harga darinya. hanya dalam beberapa tahun, dia membeli sebuah vila senilai lebih dari 10 juta yuan di pusat Jiangsu. Juga, dia punya teman. Itu adalah kepala perawat bagian penyakit dalam rumah sakitmu. Dia keguguran dua kali karena kemarahan Kuoda. Selain itu, dia memiliki masalah lain. Jika dia tidak dikirim ke rumah sakit jiwa, dia masih akan di penjara setidaknya selama 10 tahun. Ye Kiu tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Kuoda Lang akan memiliki begitu banyak masalah. Tampaknya memasuki rumah sakit jiwa adalah akhir yang baik bagi Kuodana. Saya berpikir sebelumnya bahwa alasan mengapa Kuo Shao Chong menjadi bajingan adalah karena Kuoda Ang tidak mengajarinya dengan baik. Sekarang saya tahu bahwa Kuo Shao Chong belajar sepenuhnya dari ayahnya. Lin Jingkian tiba-tiba berhenti melihat kembali ke Ye Kiu dan berkata dengan serius maukah kamu berjanji padaku satu hal. Ada apa? Selalu jadilah dokter yang baik. Terlepas dari apakah pasien Anda miskin atau kaya, perlakukan mereka dengan setara. Jangan terima amplop merah dari mereka jangan menuntut mereka secara berlebihan patuhi etika kedokteran dan tetap setia pada asal-muasal Anda niat di jalan untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan luka. Lin Jingjing menghela nafas di era ini meskipun ada banyak dokter ada terlalu sedikit dokter yang baik. Jangan khawatir sister Lin saya tidak akan mengecewakan Anda. YQ berkata dengan sungguh-sungguh sister Lin apakah Anda ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Impian terbesar saya dalam hidup ini adalah menjadi dokter yang hebat. Aku ingat. Lin Jingjing berkata selama kamu bekerja keras impianmu akan menjadi kenyataan. Aku akan mendukungmu apapun yang terjadi ayolah. Saudari Lin Anda membela saya terakhir kali di Crystal Palace. Anda membantu saya memecahkan masalah kemarahan kuoda kemarin. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih lagi. YQ sedikit tertekan. Dia paling takut berhutang budi pada orang lain, tetapi sekarang dia berhutang terlalu banyak pada Lin yang disempurnakan. Dia tidak tahu bagaimana cara membayarnya kembali. Aku ingin berterima kasih padaku, itu sederhana. Lin Jing Jian menatap Ye Q dengan sepasang mata berair dan berkata dengan nada genit, apakah boleh berjanji dengan tubuhmu? Bagus. Ye Q berkata tanpa ragu-ragu. Lin Jing Jing tertegun sejenak dan kemudian tertawa dengan lembut, dalam sekejap ada gelombang pasang surut di dadanya yang spektakuler. kakak Lin, apa yang kamu tertawakan? Tiba-tiba aku merasa terkadang kamu cukup imut. Ye Q merasa sedikit tersesat. Apa maksud suster Lin? Apakah anda dengan bijaksana menolak saya? Ya, dia adalah seorang dewi. Aku benar-benar tidak pantas untuknya. Dorong aku ke jembatan, kata Lin Jing Jing. Ye Q mendongak dan melihat ada jembatan lengkung di depannya. Dia mendorong Lin Jing Jing ke jembatan. Keduanya baru saja muncul di jembatan dan sebelum mereka sempat menikmati pemandangan, mereka melihat pengendara Taka Awai dengan jaket kuning bergegas dari ujung jembatan lengkung, membawa kotak Taka Awai di tangannya, tampak sangat cemas. tiba-tiba ketika Lin Jing Jing masih 3 meter jauhnya, pengendara Taka Awai tergelincir di bawah kakinya, tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak stabil, dan dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Kotak Taka Awai juga keluar, menggambar busur di udara, dan jatuh di depan Lin Jing Jing dengan pop. Lin Jing kian membungkuk untuk membantu mengambil kotak Taka Awai, menatap pengendara yang bersangkutan dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, maaf. Tidak apa-apa. Lin Jing Jing tersenyum dan menyerahkan kotak Taka Awai kepada pengendara. Terima kasih. Pengendara itu berterima kasih kepada Lin Jing kian sambil mengulurkan tangan untuk mengambil kotak Taka Awai. Ketika dia meraih kotak Taka Awai dengan tangan kirinya, belati tajam tiba-tiba terlepas dari lengan tangan kanannya dan menghantam jantung linjing. Bab 94. Pengendara Taka Awai ini terlihat sangat biasa, jenis yang saya lihat di detik terakhir dan jenis yang tidak bisa dikenali setelah dilemparkan ketumpukan orang di detik berikutnya. Dia memakai topi, rompi kuning, dan sepasang sepatu kets hitam di kakinya. Tidak berbeda dengan pengendara Taka Awai yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang biasa tidak bisa lagi menjadi biasa. Siapa yang mengira bahwa orang ini akan menjadi pembunuh? Sambil berterima kasih kepada Lin Jingjin, dia membungkuk untuk mengambil kotak Taka Awai di tangan Lin Jingjin, tiba-tiba, belati tajam terlepas dari lengan tangan kanannya dan menusuk jantung Lin Jingjin. Mencoba membunuh dengan satu pukulan. Dia tampak sangat percaya diri dengan pisaunya, jadi ketika belati ditusuk, sudut mulutnya sedikit dimiringkan, menunjukkan sedikit kebanggaan. Tapi gerakan kecil inilah yang Yeq tangkap dengan tajam. Seorang pengendara Taka Awai jatuh barusan. Masuk akal bahwa ini sangat sial. Bagaimana dia bisa menunjukkan ekspresi bangga? Ini tidak normal. Mata Yeq kemudian jatuh ke tangan pengendara dan melihat belati. Hati-hati! Yeq berteriak, tangannya tiba-tiba menjadi kuat dan dia menarik kembali dan kursi roda meluncur kembali di sepanjang jalan memimpin Lin Jingjin untuk menghindari pukulan fatal. Namun, setelah si pembunuh ditembak jatuh, dia melompat ke depan dua langkah dengan tumitnya dan menusuk tenggorokan Lin Jingjing dengan pisau lain. Jika Anda tidak membunuh target, Anda tidak akan pernah menyerah. Yeq bereaksi cepat ketika hampir berakhir. Menjangkau lengan kanannya menghalangi belati. Bah! Belati itu menembus jauh ke dalam kulit. Dalam sekejap, lengan kanan Yeq berdarah. Pembunuhnya tidak menyangka bahwa seseorang akan menggunakan metode ini untuk memblokir belatinya dan matanya sedikit menyusut. Mengambil kesempatan ini, Yeq maju selangkah, melindungi Lin Jingjing di belakangnya dan meledakkan pukulan pada saat yang bersamaan. pembunuh pembunuh itu berjongkok menghindari tinju Yeq dan kemudian berjungkir balik dia melompat ke danau di bawah jembatan dengan tiupan menghilang tanpa jejak. Yeq tidak mengejarnya. Dia khawatir ini dilakukan oleh si pembunuh dengan sengaja dan tujuannya adalah untuk membuatnya pergi dan kemudian pembunuh lain akan datang untuk membunuh Lin Jingjin. Namun Yeq tidak berencana untuk membiarkan pembunuh ini pergi begitu saja. Setelah si pembunuh melompat ke danau dia dengan cepat menggunakan pelacak sinar udara hitam muncul dan berdesir ke danau. Baru pada saat itulah Lin Jingjing melihat darah di lengan kanan Yeq dan bertanya dengan panik bagaimana kabarmu Yeq Aku baik-baik saja. Yeq berkata sambil tersenyum pembunuh ini cukup licik. Dia berpura-pura menjadi pengendara tak keawai dan dia hampir berhasil. Biarkan dia sendiri aku akan membawamu ke rumah sakit kata Lin Jing kian dengan cemas. Apa yang saya pergi ke rumah sakit? Saya sendiri seorang dokter. Yeq melirik darah mengalir di lengannya seluruh tangannya berlumuran darah. Tidak kamu terluka terlalu parah aku akan membawamu ke rumah sakit. Setelah Lin Jing Jing selesai berbicara dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelpon seseorang. Tidak apa-apa hanya sedikit trauma kulit aku bisa menyembuhkannya sendiri. Setelah Yeq selesai berbicara dia menggambar jimat hemostatik di tempat. Segera darah berhenti. Lihatlah aku akan baik-baik saja jika aku tidak mengatakan apa-apa. Yeq tersenyum. Lin Jing kian melihat lebih dekat dan menemukan bahwa lengan Yeq tidak berdarah lagi dan tiba-tiba berkata dengan wajah datar pulanglah. Kembali ke vila. Lin Jing jing mengeluarkan kotak obat menunjuk ke sofa dan berkata dengan nada mendesak duduklah. Setelah Yeq duduk, Lin Jing jing dengan lembut membantunya menyeka darah dari tangannya. Dia melihat dengan seksama dan menemukan bahwa bahkan lukanya hilang. Wajahnya tercengang. Apakah semuanya baik-baik saja begitu cepat? Bukankah aku bilang tidak apa-apa? Lin Jing Jing baru ingat bahwa Yeq akan memiliki persona maus yang dia menghelan nafas lega dan berkata dengan penuh terima kasih, Yeq terima kasih. Apa yang kamu lakukan dengan sopan kepadaku? Yeq bertanya dengan khawatir, saudari Lin, bukankah kamu baru saja menakutimu? Ketika aku melihat tanganmu penuh darah, aku terkejut. Lin Jing Jing memandang Yeq dengan sudut matanya yang lurus dan bertanya, mengapa kamu baru saja menyelamatkanku? Yeq tersenyum dan berkata, saya seorang pria dan tugas seorang pria adalah melindungi wanita. Apakah hanya seperti ini? Lin Jing Jing tidak percaya padanya. Yeq mengatakan yang sebenarnya, saudari Lin, Anda adalah orang yang dihormati dan saya tidak akan membiarkan Anda berdarah. Dia ingin mengatakan bahwa Anda adalah orang yang sangat saya sukai, tetapi dia takut mengatakan itu akan membuat Lin Jing Jing tidak bahagia, jadi dia mengatakan bahwa Anda adalah orang yang sangat saya hormati. Lin Jing Jian melirik Yeq dalam-dalam, seolah-olah dia ingin melihatnya. Yeq dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya, saudari Lin, pengendaranya sangat canggih sebelumnya, dan dia tampak seperti seorang pembunuh profesional. Ya, Lin Jing Kian sedikit mengangguk, dia juga berpikir begitu. Apakah kamu tahu siapa yang ingin membunuhmu? Lin Jing Jing menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Serahkan padaku untuk menyelidiki masalah ini, kata Yeq, 9000 tahun menyerahkan Jiang Zhu kepadaku. Sekarang aku memiliki ribuan saudara di bawah tanganku. Seharusnya tidak sulit untuk menemukan seorang pembunuh. Tidak perlu memeriksa, kata Lin Jing jenjing. Yeq terkejut. Kenapa? Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun saya memiliki keluhan dengan banyak orang, saya mengerti orang-orang itu. Mereka tidak punya nyali untuk membunuh saya. Mereka yang benar-benar punya nyali untuk membunuh saya hanya dua. Saudari Lin, maksudmu Kian Yanru. Dia terus mengingat kematian Kian Dong di kepalaku sepanjang waktu dan dia ingin hidup bersamaku tanpa henti. Lin Jing Kian mengikuti dan berkata, namun, Kaisar Xiao King lebih mungkin karena aku meletakkan kakinya digores. Ini adalah pembalasan yang mematikan dan jika dia berubah menjadi Yeq dia juga akan membalas dendam. Ngomong-ngomong tidak peduli siapa itu kamu harus lebih memperhatikannya di masa depan dan menemukan lebih banyak pengawal. Yeq mengingatkan, jangan khawatir bahkan jika mereka ingin membunuhku itu tidak akan mudah. Lagi pula kamu akan selalu melindungiku kan? Lin Jing Jing mengedipkan matanya yang besar sangat menawan. Ya, Yeq bersenandung. Lin Jing Kian melanjutkan dengan mengatakan, aku lelah, kamu bisa membawaku untuk beristirahat. Bagus. Yeq memeluk Lin Jing Jin dan datang ke kamarnya. Begitu dia meletakkannya di tempat tidur dan hendak bangun, Lin Jing jin meraih lengan bajunya. Kakak Lin, kamu siapa? Yeq menatapnya dengan curiga. Kamu menyukaiku, bukan? Lin Jing jin bertanya. Yeq ragu-ragu dan mengangguk sedikit. Kalau begitu kamu bersumpah, baiklah padaku selamanya. Kakak Lin, ada apa denganmu? Bersumpah? Yeq tidak tahu apa maksud Lin Jing jadi dia hanya bisa berkata, aku bersumpah, jika langit runtuh, aku akan memikulnya untukmu, jika tanah runtuh, aku akan menyerahkan hidupku untukmu. Bahkan jika dunia berubah, dalam perubahan hidup, aku selalu bersedia berada di sisimu. Ini hampir sama. Lin Jing kian tiba-tiba mengaitkan leher Yeq dengan lengannya, menghembuskan napas di telinganya, apakah kamu ingin berolah raga? Bab 95 Apakah kamu ingin berolah raga? Lin Jing kian menghembuskan napas seperti anggrek, menatap Yeq dengan matanya yang berair, dengan sedikit keceriaan dalam pesonanya. Memikirkan! Yeq ingin bermimpi. Tidak hanya dia berpikir, dia juga tahu, tetapi setiap pria normal berpikir di dalam hatinya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika anda dapat berolahraga dengan seorang wanita seperti Lin Jing kian, bahkan jika umurnya pendek 10 tahun, banyak orang yang bersedia. Tapi Yeq mengerti bahwa Lin Jing Jing sedang menggodanya. Saudari Lin, tidakkah kamu ingin menjadi seperti ini? Oke. Yeq mengalihkan pandangannya, sedikit takut untuk melihat wajah Lin Jing Jing, dia benar-benar takut bahwa dia tidak bisa membantu tetapi akan melakukan sesuatu yang lebih rendah dari Lin Jing Bagaimana kabarku? Wajah Lin Jing kian penuh dengan keraguan. Jangan selalu menggodaku, itu sebenarnya sangat membosankan. Kata Yeq Ternyata kamu tidak suka ini. Lalu ubah caranya. Apakah kamu suka ini? Yeq tiba-tiba merasa pinggangnya seperti terjerat oleh sesuatu dan ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa itu adalah kaki halus Lin. Ini membuatnya malu dan merona. Kakak Lin, ini juga tidak bagus. Kamu juga tidak menyukainya. Lin Jinjing memutar matanya, meraih kerah Yeq dan menariknya ke depan. Awalnya, ketika dia mengaitkan lehernya dengan tangannya, Yeq menggunakan tangannya untuk menopang tempat tidur dan baru kemudian dia menjaga jarak 20 cm darinya. Sekarang dia ditarik oleh Lin Jin Kian dan jaraknya 20 cm. Itu nol untuk sesaat dan tubuh Yeq ditekan di tubuhnya sekaligus. Tiba-tiba penuh fleksibilitas. Aroma parfum yang memesona keluar dari leher Lin Jinjing membuat hati Yeq tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak intim dengan seorang wanita. Kakak Lin, aku minta maaf. Begitu Yeq membuka mulutnya untuk meminta maaf, Lin Jin jian menekankan jari ke bibirnya dan berkata dengan lembut, kamu tidak melakukan kesalahan, jadi tidak perlu meminta maaf. Tapi itu tidak baik. Saya mengajukan diri. Yeq terkejut. Lin Jin jing melanjutkan, cium aku. Yeq berpikir bahwa dia salah dengar dan dia bodoh. Pada saat ini, Lin jing mengambil inisiatif untuk meminta ciuman. Segera, Yeq bereaksi. Suhu di dalam ruangan tiba-tiba naik. Pakaian Lin jing jing semakin berkurang. Tiba-tiba, Lin jing jian mendorong Yeq menjauh. Yeq mengira itu akan berakhir di sini, tetapi melihat Lin jing kian dengan sengaja melipat kakinya yang ramping dengan erat, lalu menatapnya dengan kiusui di matanya, dan dengan lembut menggigit bibir bawahnya dengan giginya. Dimana Yeq pernah melihat pemandangan seperti itu, dan tiba-tiba dia hanya merasa tubuhnya sangat panas dan napasnya menjadi berat. Apa yang kamu lakukan dengan bodoh? Buka bajumu dengan cepat, suami. Panggilan, suami, terakhir Lin jing jing, tulang Yeq hampir garing. Dia melepas pakaiannya dalam tiga atau dua pukulan dan hendak menerkamnya. Ketika dia akan melangkah lebih jauh, dia dihentikan oleh Lin jing kian lagi. Yeq jika aku menjadi wanitamu, apakah kamu akan bertanggung jawab kepadaku selama sisa hidupmu? Mata Lin jing jernih dan wajahnya sangat serius. Jangan membicarakannya selama sisa hidupku, aku akan bertanggung jawab kepadamu bahkan untuk kehidupan ketiga. Mendengar kata-kata Yeq Lin jing jing tertawa dan berkata aku punya permintaan lain. Kamu harus berjanji padaku. Apa? Aku ingin berada di atas. Kakak Lin, luka di kakimu belum sembuh, jadi biarkan aku yang menanganinya. tidak, aku akan melakukannya. Untuk sementara waktu, rumah dipenuhi dengan wewangian. Dalam dua menit, tubuh Yeq bergetar. Maaf, Sister Lin. Yeq tidak bisa menahan diri, dan dia tidak sabar untuk menemukan tempat untuk menjahit. Itu benar-benar memalukan. Tidak apa-apa, saya mendengar bahwa pria melakukan ini pertama kali. Apakah Anda baik-baik saja? Jika berhasil, lanjutkan, jika tidak, istirahat. Aku bisa melakukannya, lanjutkan. Yeq mendapatkan kembali martabat seorang pria. Setelah beberapa saat, nyanyian merdu terdengar di seluruh ruangan. Tiga ribu kata dihilangkan di sini. Setelah empat puluh menit, suara di ruangan itu berhenti. Lin Jing Kian berbaring di dada Yeq dengan rona merah di wajahnya setelah kebahagiaan dan berkata, mengapa kamu begitu kuat? Kamu sekuat sapi, aku tidak tahan lagi. Hahaha, tidak mungkin, siapa yang menyuruhku berolahraga sejak aku masih muda? Yeq sangat bangga. Lin Jing Kian memberinya tatapan putih dan bertanya, bagaimana perasaanmu barusan? Sepertinya bulan. Yeq bertanya lagi, saudari Lin, bagaimana perasaanmu? Sedikit terluka. Tidak, aku sangat ringan sekarang. Bodoh. Lin Jing mengetuk mengetuk kepala Yeq dengan jarinya. Yeq sepertinya mengerti sesuatu. Dia duduk dengan cepat dan menemukan warna merah cerah di spray. Saudari Lin, apakah anda juga pertama kali? Kenapa? Di matamu, aku seorang wanita sluti. Lin Jing Jing pusing dan air mata hampir jatuh. Yeq memeluk dengan cepat dan menjelaskan, Saudari Lin, jangan salah paham, saya pikir. Apakah kamu pikir aku berpengalaman? Ini lebih dari kaya, hanya terampil secara teknis. Lin Jing Jing berkata, saya belajar semua pengalaman itu dari film. Film? Yeq mulai mengambil keputusan, kakak ipar yang baik hati, ibu teman, adik ipar muda. Dia membawa Lin dengan hati-hati ke dalam pelukannya. Yeq berkata, Saudari Lin, sejujurnya, saya masih merasa sedikit seperti mimpi sekarang. Saya tidak menyangka bahwa saya akan bersamamu. Aku juga tidak mengharapkannya. Lin Jing berkata, dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak orang yang mengejarku, bangsawan berpangkat tinggi, generasi kedua yang super kaya, muda dan kaya dan selebriti merah dan ungu yang satu lebih baik dari yang lain, tahukah kamu mengapa aku tidak menyukainya. Tetapi ketika aku pertama kali melihatmu, aku memiliki kasih sayang yang tak dapat dijelaskan kepadamu, seolah-olah kita saling mengenal dari kehidupan sebelumnya. Mungkin ini takdir. Yeq merasa bahwa takdir adalah hal yang ajaib. Belum lama ini, dia ditinggalkan oleh Shang Lily. Tetapi setelah sekian lama, dia mendapatkan Lin Jingjing lagi. Lin Jingjing memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa dan metode yang luar biasa. Yang paling penting adalah dia cantik dan tampan. Dia adalah salah satu wanita tercantik di antara sejuta. Dibandingkan dengan dia, Shang Lily ada di langit dan bawah tanah. Suamiku, kamu pergi mandi. Lin Jingjing sekarang terlihat sangat berbeda dari masa lalu, sangat lembut, seperti istri yang berbudi luhur. yuk 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 pergi ke kamar mandi. Setelah beberapa saat, pintu kamar mandi terbuka dan Lin Jingjing terbungkus dalam gaun tidur sutra ungu yang ketat memperlihatkan tubuh langsingnya. Apakah itu terlihat bagus? Lin Xiaomei bertanya sambil tersenyum. Kelihatannya bagus. Nyala api di hati YeQ yang telah padang tiba-tiba bangkit kembali dan dia memeluk Lin Jingjing di tangannya dan berkata, Saudari Lin, mari kita cuci bersama. Lin Jingjing mengaitkan lengannya di lehernya dan mengambil inisiatif untuk memakai bibirnya sendiri yang wangi. Dalam sekejap, sampo berdesir.